Intro Selamat tahun baru Haleluya Baik Pagi ini kita akan Bersama-sama belajar dari The year of Emerging leaders Nah khusus bulan ini Bicara tentang Urgency Nah kalau saudara ikut medsos Banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan melalui hamamba Tuhan Bahwa 2020 ini Tentang ekonomi yang Tidak membaik Bahkan dalam gereja Banyak terjadi Kandasnya hamamba Tuhan Dan banyak Cerita tentang hal-hal itu Tapi saudara harus percaya Apapun pernyataan itu Cuma warning saudara Jangan mau fokus kepada hal itu Tapi fokus kepada Tuhan Karena dia adalah Jalan kebenaran dan hidup Nah makanya tahun 2020 ini Saudara harus ingat Akan hal ini bahwa Tuhan itu bertanggung jawab Sepenuhnya atas kehidupan saudara dan saya Haleluya Kehidupan yang bagaimana Yang diserahkan Sepenuhnya kepada Tuhan Yang setuju Tepuk tangan bagi dia Jadi kalau bicara tentang Urgency Bagi saya mendesak Itu perlu hati-hati Karena begini Kalau kita tidak hati-hati Waktu kita itu bisa dihabiskan Untuk mengurusi Apa yang mendesak Dan kita mengabaikan Apa yang penting Jadi bicara Emerging leaders The new leaders Itu bukan berarti mendesak Itu asal-asalan Seperti saudara tahu Tapi bicara tentang Kualitas Dan ingat Bicara leaders Pemimpin itu bukan Jabatan Kedudukan Atau fungsi Tapi lebih kepada Influence Pengaruh Soal hidup saudara Dan semuanya Saudara mesti percaya Tuhan itu Memanggil saudara Untuk Diangkat menjadi kepala Bukan ekor Kepala disini Dalam Indonesia Sehari-hari bilang Pemimpin Saya pikir Kalau jadi pemimpin Siapa yang dipimpin Jangan bingung dulu Kita ada generasi swing 73 tahun ke atas Di bawahnya ada generasi Baby boomers Terus generasi X Y Millenial Z Dan The last generation Jadi Yang menjadi pemimpin ini Bisa dalam keluarga Papa menjadi influence Sebagai anak Nanti anak pada cucu Dan turun temur Paham ini saudara? Jadi saya bicara Lebih bicara tentang fungsi Fungsi bukan fungsi Tapi apa? Pengaruh Jadi kalau saudara sekarang Sudah prepare Itu akan muncul Suatu hal yang mendesak Mendesak itu Akhirnya bukan yang berkualitas Akhirnya asal-asalan kita buat Tidak lagi bernilai Nah ini perlu kita hati Jadi kita lihat Ini bicara tentang kualitas Ya Nah makanya Dari generasi swing Dia sudah memuridkan generasi baby boomers Baby boomers X X Y Y Z Dan The last generation Nah makanya kalau saudara tadi dengar Apa yang Pak Rifin katakan Musa sampai ke Joshua Generasi kedua Generasi kedua Generasi ketiga sudah tidak ada Tapi Yesus datang memulihkan Dia buat generasi satu Dua Tiga Empat 4G 4 generation Nah ini yang harus kita mengerti Kalau itu terjadi Baru kita lihat Berkelanjutan Dimana kita berada Nama Tuhan Dipermuliakan Ya untuk itu kita belajar hari ini Dari Satu Cerita Yaitu Yosua 14 Saudara nanti baca di rumah Yosua 14 Ayat 6 Sampai 15 Tapi saya akan baca beberapa ayat Ayat 11 Berkata begini Pada waktu ini Aku Masih sama kuat Seperti pada waktu aku disuruh Musa Seperti Kekuatanku pada waktu itu Demikianlah kekuatanku sekarang Untuk berperang Dan untuk Apa Keluar masuk Ini Perkataan Kaleb Ya Nah ayat sebelumnya Kita lihat Ayat 7 Sampai dengan 10 Kita lihat Aku berumur 40 tahun Ketika aku disuruh Musa Hambat Tuhan Itu dari Kades Barnea Untuk mengintai negeri ini Dan aku pulang Membawa kabar Kepadanya Yang apa Sejujur-sejujurnya Nah ini perintah Tuhan Melalui Musa Untuk mengintai Tanah yang dijanjikan Yaitu Kanaan Kaleb lah salah satunya Dengan Yosua Tapi dia bilang Kekuatanku Seperti Waktu 40 tahun Berarti Umur 40 tahun Dia dapat perintah itu 45 tahun 85 tahun Dia masih tetap kuat Disini berbicara Konsisten Katakan konsisten Konsisten disini Stabil Bukan stuck Tapi progres Jadi kita lihat Ayat yang berikut Sedang Saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi ke sana Dengan aku Membuat Tawar hati bangsa itu Aku tetap Mengikuti Tuhan Alaku dengan apa Sepenuh hati Ya Ayat yang ke-9 Pada waktu ini Musa bersumpah Katanya Sesungguhnya Tanah yang Diinjak oleh Kakemu Itu akan Menjadi apa Milik Pusakamu Dan apa Anak-anakmu Sampai selama Berarti ada Generasi Kepada generasi Itu kalau Tuhan Janjikan sesuatu Untuk saudara Ya Sebab Engkau tetap Mengikuti Tuhan Alamu Dengan apa Sepenuh hati Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan Telah memelihara hidupku Sepertinya Dijanjikan kini Sudah 45 tahun Lamanya Sejak diucapkan Tuhan Firman itu Kepada Musa Dan selama itu Orang Israel Mengembara di Padanggurun Jadi sekarang Telah berumur berapa 85 tahun Aku hari ini Jadi Kita lihat disini Bahwa Kaleb ini konsisten Di dalam hal apa Kerohaniannya Karakternya Even juga Kesehatannya Juga family-nya Nah ini yang Tuhan mau Di dalam hidup kita Pemimpin yang menjadi Pengaruh Harus Konsisten Datangkan konsisten Nah saudara tahu Kenapa harus konsisten Karena begini Saudara Bahwa Jika kita Ingin dianggap Serius Dalam segala hal Maka kita harus Menjadi konsisten Jadi saudara bisa lihat Jadi pemimpin yang berkualitas Bagi saya Pemimpin yang konsisten Karena kalau kita Tidak konsisten Konsisten itu adalah Kuncinya Jika kita tidak menjadi Konsisten Maka kita tidak bisa Menjadi siapapun Jadi pemimpin yang Konsisten Itu adalah Pemimpin yang biasa Diikuti adalah Dengan beberapa hal Apa itu Yang pertama Dapat Didekati Tidak Jaim Dengan Pola Family Suami istrinya Tidak Jaim Tidak menganggap Dirinya hebat Bahwa Kita ini adalah Hamba Nah bukan hanya Dapat Didekati Dapat Dipercaya Orang yang dapat Dipercaya itu Apa Apa yang Diucapkan Itu keluar dari hatinya Nah orang Dapat dipercaya Itu beri cara Biasanya Dia tunjukkan Kualitas hidupnya Kualitas hidupnya Dalam hal apa Kompetensi Koneksi Dan karakter Haleluya Loh Amen Dan Selain dapat Dipercaya Keyakinan yang Kokoh Tetap Kepada Kebenaran Apa Contohnya Salah Tetap Salah Sekalipun Dilakukan oleh Banyak orang Benar Tetap Benar Sekalipun Tidak ada orang Yang melakukan Itu orang Yang kokoh Dengan Keyakinan Kebenarannya Yang setuju Tepuk tangan Bagi dia Nah ini Gambaran Tentang Bagaimana Yang Tuhan Mau dalam Gereja Dan keluarga Kita Seperti ini Bahwa itu Harus terjadi Baru kita Lihat Akan lahir Yang namanya 4G 4 generation Berkualitas Dan saya Percaya Apa yang Tuhan Mau Itu Menjadi Kenyataan Karena menjadi Kepala dan Ekor Kalau kita Dengar Apa yang Tuhan Katakan Dan Menghidupkan Sampai Setia Itu ulangan 28 13 Bukan taat Karena orang taat Belum tentu Setia Orang setia Pasti taat Setuju ya Ada orang taat Karena ada upah Karena mau Lagi pacaran Gue taat Supaya bisa nikah Nanti sudah nikah Urusan belakang Kalau setia Suka Tidak suka Sekali Yesus Tetap Yesus Selamanya Yesus Halilu ya Nah untuk itu Kita belajar Sekarang ini Bagaimana Untuk bisa menjadi Pemimpin Melahirkan Pemimpin Karena pemimpin Itu adalah Bisa promosi Tuhan Bisa juga Dilatih Dibentuk Kita lihat Apa yang Prisah Untuk Memunculkan Pemimpin Yang baru Jadi bukan Urgency Ini Mendesak Yang tidak Berkualitas Tema kita Januari ini Untuk Memunculkan Pemimpin Yang baru Maka Pemimpin Yang lama Harus Mau Kita Generasi Sebelum Harus Mau Apa Apa Yosua 14 6 Bani Yehuda Datang Menghadap Yosua Di Gilgal Pada waktu itu Berkatalah Kaleb Bin Yefun Orang Kenas Itu Kepadanya Engkau Tahu Firman Yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Abdi Allah Itu Tentang Aku Dan Tentang Apa Engkau Waktu Selesai Di dalam Perjalanan Kesetiaan Kaleb Dia datang Kepada Yosua Disini Dia Berargumen Dan Tuntut Untuk Minta Pegunungan Hebron Yang Dijanjikan Dia Engkau Tapi Dia datang Dengan Satu Pertanyaan Bagi Saya Pertanyaan Apa Itu Menjadi Pribadi Yang Siap Dikoreksi Halilu Jadi Kalau Sudara Dengan Sebagai Papa Mama Juga Dengan Anak Anak Sudara Sudara Menjadi Pribadi Yang Mau Dikoreksi Kalau Mau Melahirkan Pemimpin Berikut Dalam Keluarga Sudara Termasuk Dalam Gerija Halilu Seringkali Kita Orang Tua Anda Tau Apa Lahir Saya Yang Lahirkan Makan Garam Lebih Banyak Saya Makanya Hipertensi Jadi Kita Hilangkan Kata Kata Itu Kita Harus Menjadi Pribadi Yang Siap Dikoreksi Karena Apa Kita Lihat Menjadi Pribadi Yang Siap Dikoreksi Itu Adalah Apa Pemimpin Yang Takut Terlihat Buruk Atau Digantikan Oleh Orang Lain Tidak Akan Pernah Memunculkan Atau Membangkitkan Pemimpin Yang Bahasa Jadi Kita Harus Belajar Kita Harus Berani Untuk Melihat Kelihatan Buruknya Kita Kekurangan Kita Kelemahan Kita Dan Kita Mendelegasikan Kelemahan Kita Kepada Orang Yang Lebih Hebat Setuju Halo Baru Itu Muncul Generasi Yang Berikut Jadi Seperti Saya Berharap Untuk Semua Gembal AKM Koordinator Baik Pemusik Pemuji Ataupun Cyber Sudara Sudah harus Mulai Lihat Hari-hari Ini Siapa Yang Mendampingi Sudara Jangan Baby Boomers Yang Dampingi Baby Boomers Lagi Baby Boomers Yang Mendampingi Generasi X Atau Y Haleluya Juga Di Rocky Termasuk Saya Sudah Saya Lirik Itu Pak Anton Tinggal Pak Anton Lihat Yang Lain Jadi Kita Harus Semua Kesitu Dan Kita Sihm Dikoreksi Bahwa Apa Sih Kekurangan Kita Kita Mau Saya Teruskan Pemimpin Pemimpin Memiliki Sikap Yang Mau Dikoreksi Itu Merupakan Modal Penting Untuk Membangkitkan Pemimpin Yang Bahar Haleluya Anak-anak Sudara Yang lahir Brilliant Dengan Kualitas Karena Papa Mamanya Bersedia Untuk Dikoreksi Itu Modal Yang Hebat Dan Tidak Semua Sudara Papa Mama Tahu Daripada Anak Tidak Semua Generali Baby Boomer Lebih Tahu Daripada Generasi X Dan Sebaliknya Generasi Yang Bawa Juga Tidak Semua Sudara Tahu Dan Sudara Mengharmati Menghargai Orang Lain Yang Di Atas Sudara Dan Sudara Juga Mau Dikoreksi Jadi Itu Timbal Baliknya Seperti Itu Dalam Hal Suami Istri Juga Kenapa Perceraian Terjadi Karena Seringkali Kita Lihat Begitu Sulit Untuk Mau Dikoreksi Nah Tidak Mungkin Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Dengan Diri Sendiri Dan Dengan Orang Lain Kalau Kita Tidak Mau Memiliki Sikap Yang Mau Dikoreksi Even Sudara Sering Berdua Puasa Hari Hari Ini Kita Sedang Menjalankan Dua Puasa 21 Hari Dengan Cara Daniel Bukan Soal Namakan Ikan Atau Daging Atau Minum Segala Yang Berbau Apa Tapi Esensinya Itu Yang Penting Bahwa Kalau Kita Tidak Mengerti Ini Tapi Kalau Dua Puasa Sudara Tidak Ikuti Tanda Tanya Besarlah Dalam Hati Sudara Jadi Tidak Mungkin Kita Memiliki Apa Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Dengan Diri Sendiri Dengan Orang Lain Tanpa Sikap Yang Mau Dikoreksi Sudara Sebagai Pendoa Tidak Mau Dikoreksi Ada Pernyataan Yang Orang Bila Tidak Cocok Dan Sudara Sebagai Penlayanan Profetik Kenabian Orang Perlu Koreksi Hidup Sudara Dan Tidak Semua Kita Pekas 100% Setuju Setuju Hanya Tuhan Kalau Kita Tidak Mau Tidak Mungkin Karena Tidak Mungkin Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Dengan Diri Sendiri Dan Orang Lain Tanpa Sikap Yang Mau Dikoreksi Hubungan Yang Kuat Dengan Yesus Kristus Tuhan Itu Akan Menghasilkan Keperdulian Terhadap Orang Lain Dan Memiliki Misi Untuk Mengasihi Dan Membangkitkan Pemimpin Yang Baal Yang Setuju Katakan Amen Ya Saya Hidup Dengan Anak Bermasalah Ada Kalian Yang Mereka Koreksi Saya Habis Habisan Saya Takut Duduk Dekat Om Karena Sangar Mukanya Itu Kan Pandangan Mereka Tapi Tidak Boleh Kita Benci Sangarnya Dimana Apa Karena Kamu Masih Buat Dosa Jadi Sangar Jawabnya Agak Lambat Ya Berarti Karena Ada Penyebab Dan Itu Tidak Perlu Menjadi Terus Kita Stress Dan Frustasi Dan Ini Kita Perlu Tahu Bahwa Kalau Kita Siap Dikoreksi Gerija Ini Pun Akan Lahir Kegerakan Yang Besar Makanya Saya Sudah Ngomong Kalau Ada Pendeta Sudara Termasuk Saya Utang Sudara Nggak Bayar Rame Ramelah Datang Kita Selesaikan Secara Karismatik Asal Sudara Mau Menjadi Saksi Ada Pelayan Tuhan Yang Menghamili Wanita Lain Sudara Datang Dan Kita Selesaikan Tapi Sudara Berani Gentle Sebagai Anak Laki-laki Allah Haleluya Dan Nggak usah Cerita Di belakang Baik kita Fair Baru kita Memelihat Tahun Ini Emerging Leader Itu Menjadi Satu Apa Wujud Apa Wujud Nyata Baik Saya Teruskan Kebenaran Yang Yosua 14 Ayat 8 Sedang Saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi Kesana Dengan Aku Membuat Tawar hati Bangsa Itu Dia bilang Gini Aku Tetap Mengikuti Tuhan Alaku Dengan Apa Sepenuhan Ini Berbicara Gini Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Jadi bukan Mengandalkan Dunia Daging Atau Cara-cara Kuasa Gelah Tapi Mengandalkan Tuhan Makanya Kita Nggak cukup Semua Dari Gendak Tuhan Itu Nggak cukup Harus Juga Cara Tuhan Harus Juga Kekuatan Tuhan Baru Semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Empat Ini Menjadi Ikatan Satu Itu Yang Namanya Orang Mengandalkan Tuhan Makanya Sudah Ada Gerija Jadi Ribut Soal Harta Semua Gendak Tuhan Itu Bangun Gerija Mereka Pacara Tuhan Kekuatan Tuhan Tapi Begitu Duit Makin Banyak Jadi Ribut Warisan Yang Minta Dibagikan Berarti Bukan Untuk Kemuliaan Tuhan Sama Juga Kalau Ada Yang Pendetanya Nggak Tahu Diri Di Dalam Panggilannya Sudah Nggak Bisa Bikin Apa- Ya Generasi Yang Lain Yang Harus Mengembalakan Atau Menjadi Pemimpin Kalau Saya Sudah Kepingin Tidak Lagi Mengurusi Ini Cuman Pemimpin Saya Yang Nggak Mau Belum Dia Belum Masih Kelihatan Kamu Sehat Buktinya Kamu Pemeriksaan Jantung Pun Nggak Apa-apa Orang Kelihatan Sehat Belum Tentu Mati Belakangan Serius Saya Jadi Kita Juga Jangan Sombong Setuju Orang duduk Aja Bisa Mati Sudara Duduk Bisa Keselew Koke Rematik Bisa Keselew Tersandung Batu Jatuh Bisa Kokit Tapi hari ini Kita Kita harus Selalu Mengandalkan Apa Tuhan Amen Nah Orang Mengandalkan Tuhan Kita Lihat Mengandalkan Tuhan Lihat Baik-baik Itu Ketika Berarti Kita Meminta Penyediaan Tuhan Setiap Hari Itu Mengingatkan Kita Untuk Terus Mengandalkan Tuhan Bukan Pada Diri Sendir Setiap Hari Sudara Bangun Sudara Berterima Kasih Bahwa Aku Bisa Hidup Itu Sudara Mengandalkan Tuhan Setiap Hari Sudara Mendapat Berkat Sudara Bila Terima Kasih Ini Semua Karena Tuhan Bukan Karena Kehebatan Sudara Sudara Punya Keluarga Yang Baik Harmonis Punya Anak Semua Yang Jadi Berkat Sudara Bilang Semua Itu Tuhan Nah Hal Yang Kecil Ini Yang Harus Kita Lati Dan Jangan Sudara Bilang Itu Anak Buahku Itu Muridku Itu Murid Tuhan Yang Dipercayakan Sudara Bina Setuju Itu Anak Buahku Itu Anak Anak Yang Dipercaya Untuk Kamu Bina Amen Seringkali Kan Kita Suka Begini Oh Bawahanku Tidak Tau Apa Maka Yang Kita Lihat Bahwaan Sudara Tidak Akan Tajam Di Panggilan Dia Nah Suami Istri Juga Sama Kalau Istri Misalnya Punya Penghasilan Lebih Banyak Nah Suami Gua Pas Pasan Gua Yang Lebih Hancur Itu Dan Anak Anak Itu Melihat Contoh Tidak Ada Value Pengaruh Tidak Lahir Generasi Yang Mempermuliakan Tuhan Halo 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 Ya Jadi Mari Kita Lihat Nah Yang Lain Lagi Tidak Ada Yang Lebih Berkuasa Dari Kehidupan Yang Diserahkan Ke Tangan Tuhan Dan Mengandalkan Tuhan Siapa Yang Percaya Ini Lambaikan Tangan Tidak Ada Ya Tidak Ada Sama Sekali Makanya Kita Harus Mengandalkan Tuhan Bukan Hanya Itu Juga Tidak Ada Kehidupan Yang Lebih Besar Dan Tidak Ada Kebahagiaan Yang Lebih Besar Daripada Memiliki Hubungan Terus Menerus Dengan Tuhan Dan Mengandalkan Tuhan Sudara Membahagia Itu Upah Hanya Mengandalkan Tuhan Dan Ingat Dalam Pernikahan Contoh Tidak Ada Suami Istri Itu Cocok 100% Seorang Bagaimana Cari Pasangan Yang Cocok Carilah Pasangan Yang Sudah Jadi Mayak Pasti Cocok Tapi Selama Masih Hidup Tidak Ada Yang Cocok Yang Bisa Mencocokkan Sudara Yang Menciptakan Perbedaan Sudara Andalkan Tuhan Pasti Cocok Nama Tuhan Dipermuliakan Jadi Tidak Ada Dan Juga Jangan Tuntut Anak Sudara Aku Seperti Ini Kamu Harus Seperti Ini Tidak Akan Terjadi Hanya 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 Mengandalkan Tuhan Semua Terlalu Banyak Kita Berpikir Dengan Kekuatan Kita Bisa Kita Keliru Termasuk Dalam Pelayanan Selama Ini Hari Tahun Ini Saya Mesti Dipercayakan Lagi Untuk Membina Di Sini Ya Saya Selalu Ngomong Sama Teman Teman Saya Baru-baru Ini Kumpul Dengan Tim 12 Saya Masih Diminta Untuk Pengembalaan Tapi Model Pengembalaan Saya Seperti Ini Secara Detil Saya Tidak Begitu Tau Tapi Kalau Saudara Setuju Oke Lakukan Yang Tuhan Taruh Di Hati Saya Kita Kerjakan Tapi Kalau Saudara Setuju Lagi Dengan Saya Bikin Surat Lapor Ke Pusat Supaya Diganti Pak Frankie Utana Saya Siap Karena Saya Tidak Kerja Karena Terpaksa Saya Membuat Sesuatu Semua yang datang Dari Tuhan Sama Termasuk Saudara Yang Berkomitmen Negeri Jaini Tahun Ini Kita Akan Bergerak Untuk Komunitas Sel Mesyanik Saudara Mau Bersama Sama Kita Perangin Untuk Bali Ini Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Sehingga Saudara Yang Belum Aktif Di Komsel Di Pelayanan Mari Saudara Bersama Sama Terlibat Dimana Saja Baik Itu Di Pemusik Pemuji Cyber Usher Kita Butuh Banyak Orang Yang Betul Berkualitas Yang Mau Diterrain Untuk Kita Lihat Tuhan Dipermuliakan Hal Amin Kalau Soal Duit Ini Saya Pusing Tidak Suka Lihat Angka Angka Kecil Tapi Ada Ahlinya Itu Pak Anton Yang Rumit Rumit Itu Dia Lihat Ya Kontin Saya Kalau Terima Yang Bulat Bulat Aja Ekor Ekor Pusing Saya Baik Mengandalkan Tuhan Kira-kira Jelas Sudara Jelas Ini Yang Jelas Lampaikan Tangan Sudara Saya Punya Waktu Cepat Dan Mungkin Kita Cuman Punya Waktu Sangat Sangat Singkat Masih Sebelas Menit Yosua 14 109 Berkata Pada Waktu Itu Musa Bersumpah Katanya Sesungguhnya Tanah Yang Diinjak Oleh Kakimu Itu Akan Menjadi Milik Pusakamu Dan Ananamu Sampai Selama Lamanya Sebab Engkau Tetap Mengikuti Tuhan Alaku Dengan Apa Berarti Ini Bicara Terjadi Regenerasi Ya Apa Disini Mengajar Atau Berbuah Saya Jelaskan Sudara Selalu Harus Bertanya Dalam Diri Sudara Saya Ini Mengajar Atau Berbuah Nah Kalau Orang Mengajar Dengar Baik-baik Itu Dia Hanya Mengajar Apa Yang Dia Tahu Kepada Orang-orang Dia Beritahu Tapi Kalau Namanya Berbuah Ini Bicara Pemuritan Discipleship Artinya Sebenarnya Dia Sedang Memproduksi Dirinya Sendiri Bukan Diri Orang Lain Itu Yang Namanya Berbuah Hal Yang Namanya Memproduksi Bukan Turunan Orang Yang Diproduksi Yang Dihasilkan Itu Pasti Lebih Baik Dari Dia Sudara Juga Mengharapkan Anak Sudara Lebih Baik Dari Generasi Sebelumnya Setuju Makanya Sudara Harus Bertanya Sudara Ini Mengajar Atau Berbuah Sudara Suka Larang Buat Ini Tapi Papanya Buat Sendiri Itu Sudara Cuma Mengajar Bukan Berbuah Jangan Kamu Suka Bohong Nggak Bagus Juga Orang Yang Bohong Harus Berintegritas Tapi Kita Ada Tagih Hutang Datang Pada Papanya Nggak Bilang Papamu Nggak Ada Sudara Mengajar Bukan Berbuah Nah Bedanya Sudara Lihat Disini Jadi Kalau Orang Mengajar Itu Cuma Mengutamakan Penguasaan Pengetahuan Dan Keterampilan Itu Orang Mengajar Tapi Kalau Berbuah Mengutamakan Pembentukan Manusianya Haleluya Itu Berbuah Dan Juga Kalau Orang Mengajar Waktunya Itu Leratif Lebih Singkat Tapi Kalau Berbuah Waktunya Lebih Panjang Itu Pemuritan Jadi Nggak Bisa Instant Urgent Itu Jangan Main Comat Sona Comat Sini Tetap Harus Melalui Ini Kalau Tidak Tidak Berkualitas Dan Mengajar Itu Metodenya Lebih Teknis Lebih Rasional Dan Praktis Teknis Rasional Dan Apa Praktis Tapi Kalau Berbuah Bersifat Pendekatan Manusiawi Dan Jiwawi Touch Peoplenya Halo Bersifat Manusiawi Dan Kejiwaan Itu Yang namanya Pemuritan Sehingga Orang Feel at Home Sebagai Family Amen Amen Ini Yang Tuhan Makanya Kenapa Sudara Perlu Komsel Saya mau Jelaskan Sini Survei Membuktikan Di dalam Pengetahuan Meninjau Orang-orang Yang Langsia Di atas 70 tahun Siapa Yang mati Lebih Dulu Kelompok-kelompok Ini Disurvei Karena Apa Banyak Orang Berfikir Pola Makan Yang Benar Olahraga Yang Cukup Ada Dokter Spesialnya Itu Ada Betul Tapi Di urutan Paling Bawah Yang Terpenting Lihat Dua Hal Mereka Punya Komunitas Yang Terdekat Halo Kalau Dia butuh Uang Tidak Lagi Sakit Dia perlu Uang Ada yang Menolong Dia Sehingga Nanti Dia sehat Dia akan Urusan Dengan Orang Itu Dan Dia perlu Orang-orang Yang Memberi Arah Halo Kemana Dokter Yang Kamu Pakai Kemana Konselor Yang Bisa Kamu Ngalami Halo Bukan 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 Hanya Itu Hal Yang Lain Lagi Setia Mereka Kemana Mereka Bercerita Tentang Hidup Mereka Bersama Tuhan Nah Itu Gunanya Di Komsel Sudara Sudara Panjang Umur Berkualitas Makanya Sudah Lihat Ada Orang Treat Milk Mati Di Atas Treat Milk Ada Orang Bernang Juga Mati Di Kolom Renang Betul Lihat Dan Membuktikan Bahwa Kesehatan Itu Bukan Soal Makan Dan Minum Bukan Berarti Itu Tidak Penting Itu Termasuk Urutan Itu Tapi Yang Terpenting Itu Makanya Kita Perlu Punya Apa Komunitas Itu Gunanya Di KM Yang Belum Bukan Menakuti Sudara Tapi Sudara Ambil Keputusan Hal Mengajar Atau Berbuah Saya Jelas Mengajar Atau Berbuah Kita Lihat Disini Tadi Saya Sudah Jelaskan Apakah Anda Mengajar Atau Berbuah Mereproduksi Mengajar Kita Mengajarkan Apa Yang Kita Tahu Kepada Orang Orang Tapi Berbuah Sebenarnya Kita Mereproduksi Apa Diri Sendiri Nah Kita Hanya Dapat Mereproduksi Diri Kita Sendiri Jadi Apa Sudara Jadilah Itu Pada Orang Lain Sudara Kotba Bagian Apa Itu Aja Saya Ini Tahu Bagian Saya Kotba Saya Bukan Bagian Saya Kotba Kotba Tafsiran Pernah Ke Sorga Aja Belum Apalagi Berapa Kali Biarlah Mereka Yang Sudah Pernah Kesitu Lihat Apa Disana Betul Betul Saya Yang Realita Untuk Hidup Jadi Saya Ini Lebih Cenderung Tuhan Pakai Pelayanan Daur Ulang Lalu Benang Benang Yang Kusut Itu Dibuka Untuk Dijadikan Satu Baik Itu Keluarga Pribadi Termasuk Bisnis Makanya Kotbahnya Seperti Ini Sudara Nggak Suka Nggak Apa Ada Yang Lain Bisa Kotba Bagian Yang Lain Jadi Kita Saling Apa Ada Kenapa Nggak Seperti Pak Arifin Saya Bukan Pak Arifin Saya Elusai Frankie Utana Itulah Bagian Kotbahnya Dia Bapak Kalau Masuk Televisi Pecah Televisi Kalau Saya Masuk Saya Bukan Orang Yang Selalu Harus Disitu Tapi Saya Punya Bagian Bagian Tertentu Hal Lu Amen Jadi Kita Reproduksi Apa Disini Makanya Di rumah Saya Di rumah Orang Orang Macam Ada Lesbi Ada Homo LGBT Pembunuh Bahkan Pelacur Ada Disitu Tapi Puji Tuhan Dari Berapa Benang Itu Diatur Akhirnya Banyak Yang Jadi Pendeta Nama Tuhan Dipermulih Ada Juga Yang Jadi Pengusaha Jadi Kalau Yang Rumit Rumit Ya Sudah Itu Bagian Orang Lain Yang Sudah Lurus Tapi Kalau Yang Sudah Lurus Minta Lagi Diluruskan Itu Tidak Bisa Saya Baik Tuhan Tidak Pernah Memanggil Kita Untuk Menjadi Orang Yang Sukses Dengar Baik Tapi Tuhan Memanggil Kita Menjadi Pribadi Yang Berbuah Berbuah Bagi Tuhan Dan Berbuah Bagi Sesama Yang Setuju Tepuk tangan Bukan Sukses Dan Yang Berikut Sesulit Apapun Keadaan Kita Harus Berbuah Sesulit Apapun Kita Harus Berbuah Dan Dengan cepat Yang terakhir Yosua 14 Ayat 11 Pada Waktu ini Aku masih Sama kuat Seperti pada Waktu aku Disuruh Musa Seperti Kekuatanku Pada Waktu itu Demikinlah Kekuatanku Sekarang Untuk Berperang Dan Keluar Masuk Apa Rahasia Disini Menyatukan Visi Dengan Iman Tidak Ada Sudara Hanya punya Tujuan Mau Kemana Tapi Sudara Punya Iman Untuk Bisa Sampai Disitu Iman Kepada Sahabat Kepada Yesus Hal 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 Kalau Ananya Cuma Mimpi Mimpi Terus Tidak Ada Iman Kesitu Yaitu Ngelamun Dan Sudara Tau Kenapa Cekek Seringkali Lihat Jatuh Di atas Meja Makan Jatuh Di kamar Mandi Terjepit Betul Betul Tau 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 Jadi Kalau Kita Lagi Bengong Ngelamun Ngelamun Bisa Knockout Mari Nyatukan Visi Dengan Iman Beritahu Tau 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 usahkan rencana Tuhan apapun tantangannya. Dan yang lain lagi, visi kita harus disatukan dengan iman kita agar apa? Dapat memunculkan, membangkitkan, melahirkan pemimpin baru dan melihat hal tersebut menjadi apa? Kenyataan. Dan suatu visi yang tidak diturunkan sebagai generasi keempat tidak akan abadi atau langgeng. Tidak akan. Harus sampai empat generasi. Ya, saya berharap ini bisa menjadi arahan untuk saudara di tahun ini. Saya ulangi lagi, untuk memunculkan pemimpin yang baru maka pemimpin yang lama harus mau apa? Menjadi pribadi yang siap dikoreksi, mengandalkan Tuhan, mengajar atau berbuat. Itu yang harus bertanya. Dan yang terakhir, menyatukan visi dengan iman. Oke, dan mari saya harap ini membawa inspirasi bagi saudara. Masuk di minggu-minggu berikut kita melihat pesta kerajaan Allah. Saudara nikmati untuk Tuhan dipermulihakan. Haleluya. Jesus, love you, abundantly. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.